Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya Pram Poker Kampung gimana kabar teman-teman semua Pram doakan semoga kalian selalu diberi lantaran dalam usaha dan diberi kemudahan dalam mengatasi masalah ataupun hal pada video kali ini kita mau bercerita tentang masa kecil dulu nah disinilah dulu Pram selalu bermain misi cerahnya saat sore hari atau di hari minggu sama teman-teman namun sekarang tempatnya sudah dipenuhi dengan pohon-pohon besar dan diolah jadi lahan ketila seperti itu nah jadi dulu itu bukan kebun ketila macam itu dan kebun pohon tapi tanah yang gersang dan pandus hanya ditunggui rumput-rumput kebun main peta umpet main layang-layang disini ini kami selalu bersendapuru di sekitar sini sambil memandang gunung gunung yang nampak membiru gas jadi dulu belum ada gas untuk untuk pohon-pohon tinggi seperti itu ini hanyalah ditunggui rumput-rumput liar dan itu menjadikan untuk tempat kami bermain penggembala dan ini juga sini untuk bermain layang-layang jadi kami selalu bermain layang-layang disini bahkan kadang sampai dibiarkan berhari-hari untuk layang-layang itu nah disini lagi ya waktu ketika saya dulu bermain bersama teman-teman menggembala kambing mengisi cerahnya hari bermain empat tali bermain kasti sambil bersendapurau bahkan kalau di saat menghubungkan suri hari disini bermain sambil menanti saatnya terbuka puasa sebegini luas di saat musim kemarau sawah tak bisa ditanami apapun gasnya nah jadi hanya untuk mengembala kambing sapi dan jika terlalu panas maka kami pun batadu digubuk itu masuk jauh mata mandang hanya pepunan yang menghijau desa nah disini dulu kami selalu bermain bersendapurau namun sekarang teman-teman sudah beranjak di wasad dan sudah pergi kekota untuk mengadu nasib akan ada yang ke luar negeri nah cukup sedih aja guys ya saya berbagi video tentang tempat dimana saya kecil dulu bermain bersama teman pengisi cerahnya hari ini sebelum berpisah jangan lupa untuk like komen dan subscribe akhirnya saya peran vlogger kampung menonton berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati apapagatu